Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua tinggi di channel tinggi motovlog oke kali ini gua mau ngebahas tentang single seat cbr k45 sebelum gua review iklan dulu yuk oke nah ini dia penampakannya aduh sorry banget ini kotor ya ada noda noda pembandel nah jadi ini adalah single seat cbr k45 lokal jadi ini adalah single seat keluaran dari honda langsung ya jadi ini original honda kelebihannya dari segi bahan otomatis ya bukan fiber dan dia presisi nah ini agak renggang karena gua ada cover ini nah ya untuk harganya sendiri waktu saat awal launching atau pertama mengeluarin cbr yang tipe ini ini aksesoris tuh mahal banget sob jadi sekitaran 700an ribu gitu nah mungkin udah lambat laun jadi turun nah sekarang ini sekitaran 250 ribuan gitu kalau harga barunya ya jadi kalau buat temen temen yang pengen beli ini udah banyak banget di online shop juga banyak lah yang jual ini tinggal klik aja single seat cbr k45 lokal udah pasti pada muncul semua referensi ya nah jadi ini ini aslinya bukan karbon ya tadi aslinya hitam cuman rada pudar jadi gua gua beliin skotlet yang karbon kenapa pudar karena gua belinya ini bekas sob nah lagi-lagi gua beli barang modip itu yang bekas karena satu budget ya kan dan apa yang beli yang baru gitu loh kalau ada yang bekas dan harga miring tapi kualitas masih oke kan gampang gak gitu jadi kalau prinsip gua beli barang-barang yang sekiranya setiap tahun itu bakalan turun jadi gua bakalan beli itu yang bekas gitu loh kecuali kayak properti emas itu kan cenderung naik ya tiap tahunnya jadi gak bakalan rugi loh kayak gini kita beli mahal-mahal buat apa gitu loh atau cuman buat variasi gitu ya Alhamdulillah gua dapet bekas cuman ya kalau namanya nyari bekas itu ya harus sabar karena gak setiap hari ada yang jual bekas gitu apalagi part-partnya CBR ini kan udah jadul banget ya ini CBR jadi udah jarang-jarang banget gitu nah untuk bagian apa dalamnya sih cuman kayak gini doang ya nih itu doang di dalamnya jadi kita udah ada karet redam rasa nyeri jadi ini karet ya mungkin kalau gak pake karet ini jadi dia kayak gak rapet gitu ya jadi goyang lah ya dengan adanya ini jadi rapet jadi presisi dan ini buat apa biasa ya buat pengaitnya gitu ya buat jepitnya karena kan posisi masangnya kan kayak gini nih jadi jadi dipasang dulu dimasukin nah tuh posisinya masuk ke sono dan yang ini juga harus masuk ke udah tinggal diginiin dong jadi tinggal ditutup udah nah ini harus dimajuin dulu setelah dimajuin udah ditutup kan beres coy tuh gimana temen temen tampilannya wuuu maco dong ya kan nah jadi temen temen kalau yang punya cpr tibu ini harus punya ya karena ini keren banget gitu kalau udah pake ini dan ini dianjurin buat yang jomblo sih ya karena daripada boncengin angin ya kan mendingan dipakein ini jadi buat alasan gitu ya wih kenapa gak bawa boncengan pake single seat nah gitu jadi gak malu-malu banget ya oke mungkin sekian dulu video gue kali ini mohon maaf banyak keperang di videonya semoga jadi referensi buat temen temen yang pengen modif cbr ke45 nya oke gue mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu aspal bye bye sub indo by broth3rmax